Hai teman-teman semua, disini aku bakalan jelasin ke kalian cara mendaftarkan merek yang baik itu seperti apa Pertama kita klik di JKI dulu Nah, setelah masuk kita klik yang paling atas, pangkalan kekei intelektual Kita pilih merek Nah, kita klik nih merek yang ingin kita daftarkan, contohnya PEC Nah, disini kan banyak banget kelas yang ada, ada kelas 30, 34, 18, dan kelas-kelas lain Pasti kan teman-teman bingung ya, apakah mereknya itu udah daftarkan atau belum Nah, untuk ngecek ini tadi, kita harus cek dulu di sistem klasifikasi merek Nah, ketika kita klik disini, kita cari produk apa sih yang ingin kita daftarkan kira-kira Nah, contohnya PEC nih PEC ternyata, waktu kita klik, ada di kelas 30 Nah, setelah kita tahu kelasnya, kita bisa pindah lagi ke DJKI merek lagi Kita klik lagi, kita masukkan nama kita yang tadi, PEC Terus kita klik titik 3 di atas, terus kita cek di sistem yang klasifikasi Kita tulis, kita cantumin angka tadi, kelas 30, dan juga diterapkan filter Nah, sekarang kan sudah terfilter nih, oh ternyata kelas 30 ini udah di daftarkan Otomatis kita tidak bisa untuk mendaftarkan kembali karena nama ini sudah didaftarkan ya teman-teman ya Nah, untuk contohnya seperti ini Ada yang ditolak, ada yang didaftar, dan juga ada yang sudah bisa dibilang kadaluarsa Nah, untuk teman-teman yang mungkin cari surat rekomendasi UMKM Tidak usah repot-repot lagi karena ada sistem aplikasi DJKI yang memudah teman-teman untuk mendaftarkan surat rekomendasi Jadi, tinggal klik, tinggal isi formulir yang ada di aplikasi DJKI Dan nantinya akan diproses oleh dinas itu sendiri Oke, terima kasih Selamat menikmati